Nih Bentar ya, ini mesti dibuang dulu Ini aslinya warnanya kayak gini Ini kalau misalnya Langsung dilelehin Lalu kemudian dibatik di Mesin Dolce Gusto Warnanya gak keluar Jadi akhirnya aku harus pakai daun jati Supaya dia warna coklatnya lebih deep Lebih rich Akhirnya jadinya seperti ini Aku pakai dua jenis canting Ada canting yang agak tebal Agak besar Ini canting medium sebenarnya Lalu sama aku pakai canting kecil Cantting kecil ini kayak buat sketsanya Nah ini ada perbedaannya nih Nah ini buat teman-teman Ini yang namanya Meskape Dolce Gusto Ini sejenio Ini Dolce Gusto yang jenio Terus kita lihat kan warnanya ini Ini tadi warnanya kolonsel putih Dia seperti ini Yang tadi belum dikasih daun jati Kayak buat sketsanya Lalu kemudian ini setelah dikasih daun jati Jadi warnanya lebih karamel Gitu lebih deep Terus yang tadi saya bilang Kupu-kupu sampai ke engkainya Ini kupu-kupu sampai ke engkainya Ini nanti dia akan ditempelkan disini Jadi dia akan terbang ke atas Gitu nanti yang paling gedenya Ini sebenarnya karyanya F.W. Jayanto Kalau ada yang tahu F.W. Jayanto Se perupa keramik Saya pakai keramiknya dia Karena tadinya mau bikin sendiri Cuman kayaknya gak sempet ya Jadi akhirnya pakai apa yang ada Dan saya lihat yang paling bagus punya dia Jadi akan dia ada disini Di kepala jenio nya Gitu Kita mulai ya Gak banyak sebenarnya Desainer batik yang bisa membatik Saya juga sebenarnya gak terlalu bisa Tapi memaksakan diri untuk bisa Karena kalau misalnya cuman jualan batik aja Tapi gak bisa ngebatik Kayaknya aneh gitu Karena dulu waktu saya kuliah arsitek Kalau kita mengerjakan sesuatu Terutama mendesain Itu harus total Jadi yang saya lakukan adalah Saya belajar membatik Hyperbalic itu tiga dimensi Iya Dapat gak gambarnya? Kepala jenis Kepala jenis Jadi nanti warna-warna Uwajibu semuanya akan diaplikasikan di Kupu-kupunya Iya Iya Barusan nyampe juga Ini akan akan ditunjukkan di depan masa dunia ya mas ya? Iya jadi aku gak mau Gak mau biasa gitu Kemarin tuh udah kepikiran Sebenernya cuman mau dicat biasa aja Tapi Gak lah Sayang Terima kasih